Halo semua, kembali lagi di channel Yudior Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game e-football 2023 ya guys Yang mana kita akan melanjutkan liga champion kita bersama Manchester City Dan ya kali ini kita sudah memasuki laga kedua di pasal grup liga champion ini cuy Yang mana ini merupakan super-super big match antara Real Madrid menghadapi Manchester City Kita langsung aja menuju ke pertandingannya Let's go Dan ya kita akan memakai baju Uwe aja guys Jadi langsung cuy kita menuju ke starter line up guys Nah ini udah cuy untuk starter yang kita turunkan kali ini Dimana disini lagi-lagi Erling Haaland belum bisa bertanding ya guys Jadi bener-bener cuy sudah dua laga ini Dia itu up karena memang bandnya masih turun Padahal guys gue itu bener-bener cuy Menunggu dia akan hadir di pertandingan besar ini Cuman apalah daya guys jadi langsung cuy Disini kita mulai aja guys ya Dan BTW cuy disini gue gak tau kenapa guys ya Ketika kita itu bermain liga champion Ya baru dua kali sih guys ya Selalu dipertemukan Real Madrid Manchester United Ah Manchester United lagi Manchester City itu satu grup guys Dan kemarin juga ketika kita itu bermain Menggunakan Real Madrid ya guys ya Itu juga satu grup dengan Manchester City cuy Dan bener-bener aja guys ya Sekarang malah satu grup lagi guys Kemarin juga kita itu paling sering juga ketemu Manchester City cuy Sudah ketemu di grup Ketemu lagi di babak playoff Yaitu perempat final kalau gak salah guys ya Ya ini dia cuy Kedua tim sudah akan memasuki lapangan ya guys ya Dimana terlihat disini Real Madrid menggunakan baju home-nya putih-putih-putih Sementara tadi untuk Manchester City menggunakan baju away Kuning hitam-hitam dengan bajunya ada list hitamnya ya guys ya Sementara ini dia cuy Pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Real Madrid guys Dan ini dia guys ya Pemain yang akan diturunkan cuy oleh Manchester City Dan tentunya cuy Erling Halan Lagi-lagi guys ya Belum bisa bertanding guys Padahal Gue itu menunggu sekali cuy Penampilannya di pertandingan kali ini Cuman ya it's okay guys ya Dan ini cuy Oh ternyata Kurtoy tidak dimainkan guys Andrei Lunen ya guys ya Sementara untuk mencetak itu cuy Disini ya Hampir sama dengan pertandingan kemarin Bisa dibilang guys ya Ya mudah-mudahan aja cuy Di pertandingan kali ini Kita itu bisa menang Karena memang kita taruh berteka guys ya Dan ini dia cuy Madrid bersama Benzema Sementara ini dia guys ya Ada Jurang Alvarez yang kemarin sudah mencetak satu gol Di pertandingan pertama melawan FC Copenhagen guys Apakah di pertandingan Layaknya final ini cuy Kita itu bisa menembus pertahanan kuat Dari juara 14 kali Liga Champion Real Madrid guys ya Ini dia cuy Pertandingan antara Real Madrid Menghadapi Manchester City Sudah dimulai Dilaga Tapi disini cuy Kita langsung mendapatkan peluang Tapi dibuang sia-sia oleh Julian Alvarez guys ya Tidak Terlalu tergesa-gesa tadi cuy Oke Marco Asensio disini Oh serangan balik Coba dilakukan Oleh Aduh Manchester lagi Oleh Real Madrid guys ya Kevin di burung disini Oke Jekilis Bagus bolanya ke Jurang Alvarez Oh langsung saja ke Mares ini Kosong 1-1 Tapi belum bisa melewati Nacho Fernandes cuy Oke Sudah baru awal guys ya Julian Alvarez Tapi disini cuy Mendapatkan bola Di Alvarez Apakah yang akan dilakukannya Nampaknya kita akan menaik ke belakang Mencoba untuk crossing Disitu ada Grealish Tapi tidak ada yang bisa Menjangkau bola Crossing yang dilakukan oleh Julian Alvarez tadi guys ya Kembali lagi cuy Disini Madrid Mencoba untuk ke Oh ternyata gue agak sedikit kaget guys Gue kira itu suara apa cuy Ternyata itu suara dari supporter Real Madrid guys Kuat banget cuy Itu kalau kalian bener Kayak pake toa guys Itu guys Bener-bener cuy Baru kali ini guys Kemarin gak ada ya guys ya Kayaknya Ini bener-bener cuy Meriah banget guys ya Karena memang ini Kayak pertandingan final cuy Bener aja Dua tim besar Dipertemukan di laga kedua Pasal grup ini guys ya Oke cuy Disini Berbahaya sekali Oke bentar Juli Alvarez Bagus 8 bola dia Tapi terlalu jauh Tapi disini cuy Kembali lagi disini Coba untuk Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Rodrigo disini mencoba untuk Oh langsung aja cuy Oh bagus Bagus Tapi Terlalu tadi guys ya Oke Sigap tadi cuy Andre Lunen guys ya Melihat pergerakan yang coba dilakukan tadi oleh Julian Alvarez guys ya Hampir saja terlalu di sebuah gol tadi cuy Kevin De Bruyne kali ini Mencoba ke Alvarez lagi Tapi gagal cuy Dimanfaatkan Karena memang susah untuk dikontrol bolanya tadi guys ya Marco Asensio disini Mencoba untuk menghadapi Cancelo Modric disini guys ya Oke Modric Modric Apakah yang terjadi Disini Modric Mencoba untuk melakukan disana Mencoba dulu ke belakang Val Petri Langsung ke depan Tapi disitu ada Gundogan Kembalikan lagi ke Alvarez Disitu langsung ke Mahrez Mahrez langsung disini mencoba untuk ini Alah tidak ada rekan Sayang sekali guys ya Oke mencoba disini cuy Langsung ke Alvarez Alvarez disini mencoba untuk Aduh bagus Dan cobret Ya ampun Guys ya Sudah bagus Walaupun tadi gue kurang yakin Gak bisa didapetin oleh Jack Grealish itu Cuman Sudah cukup lumayan Dibandingkan dengan kemarin Guys ya Terupas yang kita lakukan cuy Benar-benar tadi bagus banget guys Cuman disini guys ya Andre Lunen Menunjukkan kelasnya Sebagai keeper dari Real Madrid cuy Dengan menepis tendangan Keras tadi yang dilakukan oleh Si Jack Grealish Nampaknya tadi guys ya Oke cuy Kembali lagi disini Cancelo Cancelo Mencoba untuk taruh ke belakang Disitu ada Jack Grealish Jack Grealish disini Nampaknya kosong Ah Tapi sudah dibaca guys ya Oleh tapi disini cuy Kembali lagi Marco Asensio Eden Hazard disini Coba lakukan Karimel Zema berbahaya sekali Wah berbahaya sekali cuy Ini berbahaya Ini berbahaya sih Ini berbahaya guys Untuk masih Melebar tadi guys ya Oke Harus lebih santu lagi guys Preston Coba ke Cal Welker Welker disini Gundogan Gundogan mencoba untuk Ke Kevin De Bruyne Ke Kevin De Bruyne Langsung ke Gobrigo Oh aduh Padahal bagus Padahal bagus sih guys ya Tapi gue tadi agak sedikit Ini cuy miss Padahal tadi bagus cuy Coba langsung kita tarik aja ke depan guys Gue kira gak dapet sih cuy Oke cancelo disini Ah tapi lagi Oh bagus sekali Oh bagus Oh no Karimel Zema Lepas tadi guys ya Untuk masih belum cuy Hampir saja guys ya Kaji Benzema tadi cuy Mendapatkan peluangnya Untuk mencetak gol Tapi masih melebar tadi guys ya Ruben Dias Mencoba langsung ke Kevin De Bruyne Kali ini bagus sekali Kevin De Bruyne guys ya Gundogan 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 kali ini Mencoba untuk Tapi Tony Kroos tidak bisa Membiarkan begitu saja guys ya Gundogan Mencoba ke Mahrez Mahrez Oh bagus Mahrez Oke Mahrez Langsung ke belakang Langsung Disitu ada Jake Rilis Aduh Ya ampun Apakah Yes Kita mendapatkan penalti cuy Oh bener saja guys Kita mendapatkan penalti guys Oke bagus Langsung saja guys Mudah-mudahan masuk guys ya Mudah-mudahan masuk cuy Dan Aduh Ya ampun Gak masuk cuy Ya ampun Gak masuk guys Ya Dia halo dong oleh Andre Lunin guys Ya ampun cuy Gue udah Bener-bener senang banget guys Astaga cuy Andre Lunin Bagus banget guys ya Di pertandingan kali ini Ya ampun Ya ampun Oke Kembali lagi cuy disini Gak apa-apa lagi guys ya Aduh Kesempatan yang bener-bener Alah guys ya Oke cuy Kita harus berjuang lagi guys ya Nampaknya kita harus berjuang Bener-bener cuy Tapi disini Alparez mencoba untuk Ah lagi-lagi cuy Coba kita tadi langsung Terupes saja guys ya Geliris Mencoba untuk Alparez Bagus sekali Alparez lagi-lagi Menangkan bola Tapi disitunya Cepernandis Tidak membiarkan begitu saja Dengan mudah Oke Ah gagal tadi guys ya Bener-bener cuy Nampaknya ini bukan hari Bagi Manchester City cuy Cuma gak apa-apa Kita harus berjuang lagi guys Skor masih Kosong-kosong Di pertandingan kali ini Tapi disini Ada coba perlagerakan Dan Oh no Cukup berbahaya tadi guys ya Oke cancel lo Oh no Masih belum Oke Masih belum Masih belum Masih belum Aduh guys Oke Kita akan Kita harus melupakan yang tadi cuy Ah dan pertandingan telah usai cuy Di bagu pertama ini Dan hasil masih seri Kosong-kosong Padahal kita tadi Kalau bisa Memanfaatkan Tendangan penalti Tadi Ya tapi gak apa-apa lagi ya Aduh padahal gue tadi cuy Udah berusaha guys Untuk Begol Tapi ya Ini dia guys ya Kita juga kalah cuy Dari Purple Season 55 berbanding 45 Dengan shortnya Kita juga kalah 4 bermain 2 cuy Oh benar-benar guys Ah Gagal cuy Tendangan penalti guys Tendangan penalti gagal guys Aduh guys Itu bener-bener guys ya Bener-bener cuy Andre Lunen tadi Kebaca Tendangan dari Maret guys ya Oke Mencoba disini cuy Oh Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Ah Tapi disitu cuy Wah Lagi-lagi guys ya Belum bisa Nah Apakah yang terjadi cuy Oke Bentar Kita harus Ini Replace lagi guys ya Bentar cuy Disini kita akan lihat Bagus Masih bagus semua guys ya Kita main disini Mencoba lagi Tony Kroos Oh bagus Melewati Tapi disini Gunungkan Memotong bola tadi guys ya Mahrez Mencoba untuk Ah Tapi tadi guys ya Bolanya entah kemana cuy Cancelo kali ini Mencoba untuk mengambil bola Dari Palverde Langsung mencoba Ke Tony Kroos Langsung Jocer Tony situ Dan Corner ya Ini berbahaya nih guys Oke Apakah kita bisa Menahan gempuran Dari ramad ini cuy Oke Oh Tidak ada yang mendapatkan bola Ternyata cuy Disini Cancelo Ah Tapi Bukan Cancelo yang dapet Oh Nur Webendia Langsung saja Menghalau bola keluar ya guys ya Tidak mau mengambil Resiko yang berat Tadi guys ya Kembali lagi cuy Disini Oh Karimen Zema Tadi guys ya Menghebat Apa itu skillnya tadi cuy Tapi disini Dan Erdel Militao Tadi guys ya Mendapatkan peluang emasnya cuy Cuman Sayang guys ya Memang cuy Tendangan sedikit Agak memutar Agak sedikit susah Tapi itu sudah Bagus banget cuy Upaya yang coba dilakukan Oleh Erdel Militao Tadi guys ya Tapi untungnya cuy Oh Nampaknya guys Masih ada kesempatan Bagi Ramadu cuy Untuk menyamakan Untuk menyamakan Untuk memperoleh gol Disini ada Jack Rilis Jack Rilis Apakah kita bisa guys ya Disini kita akan mengumpan saja Nah Tapi lagi-lagi cuy Kita belum bisa Oke Marah disini mencoba Untuk memberikan umpan Disitu ada Kevin De Bruyne Dan goal 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 Akhirnya cuy Kapten Manchester City Kevin De Bruyne Mendapatkan peluang Dengan tandukannya itu guys Siap Oke Mantap sekali guys Akhirnya cuy Walaupun sempat gagal Tadi guys Kita ditenangan Finali Tapi disini guys Upaya Manchester City Sangat membuahkan hasil cuy Dimana akhirnya Kevin De Bruyne mendapatkan gol di pertandingan kali ini guys ya Wow, tentunya cuy disini kita kembali lagi harus berjuang guys ya Oke, kembali lagi cuy disini Oh, Cancelo mencoba ke Ruben Dias Jangan melakukan kesalahan lagi Tapi, apakah yang terjadi? Oh no, Kevin De Bruyne Aduh, ambil bolanya dong Cepat, cepat, cepat Oke, bagus Aduh, ini masih berjuang Aduh, no, 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 no Oke, tabat cuy Farah ini guys Oke, ini harus bener-bener bersabar guys Karena ini merupakan pertandingan besar guys ya Jadi kalau kita gak bersabar cuy Oh, tapi disini ada Alvarez Ah, tapi tadi guys ya sedikit agak ini cuy Jangan menyangka juga tadi guys Alvarez akan mendapatkan bola cuy Jangan melakukan disini Langsung ke Toni Kroos Coba ke Eden Hazard Toni Kroos lagi cuy Toni Kroos lagi Oh, tapi apakah yang terjadi cuy Toni Kroos disini Mahrez, bagus sekali Mencoba ke Alvarez Kosongnya disini Bagus sekali Oh, melewati Apakah bisa Bagus sekali Langsung saja disitu Dan Jebret Iya, ampun gak bisa Oke, bentar, 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 bentar Ah, gak bisa cuy Oke Benogan Mencoba lagi ke depan Oh, bagus Bagus sekali cuy Apakah ini berdari Kroosik Dan disitu ada Oh, no, no Apakah yang terjadi Tadi kenapa bengong Jek Rilis Ya ampun guys Tadi tidak menyangka Tampaknya gesa Jek Rilis Oke, belakang Oh, bagus Rigo Dan Ah, gak bisa Gak bisa cuy Sudah ditutup tadi guys Pergerakan dari Rodrigo tadi guys Oh, tapi disini cuy Apakah yang terjadi Apa yang terjadi Harsa disini berhasil Mendapatkan bola Dan Oh, no Tapi untungnya Kanselo Oke, marah sekali ini Mencoba untung Oh, bagus Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Dan Jebret Ah, tadi gesa Gak apa-apa cuy Karena memang tadi Sudah dua Ditekan dua orang Jadi Yes, gue mengambil Inisiatif saja Untung nendang Siapa tahu Gol ya gesa Oke, ini dia cuy Oke, kita akan lihat dulu Oke, Kevin De Bruyne Kita Ah, nampaknya gak usah Digantikan dulu ya gesa Karena Kevin De Bruyne ini Bagus tuh di pertandingan kali ini guys Tapi disini kita akan Mencoba untuk Gantikan dulu Si Jegrilis Dengan si Bernador Silva guys Oke, mantap Itu dia gesa Coy Moga-moga Kita bisa Menambah lagi gol Ataupun mempertahankan ini guys Karena memang kita tuh Butuh poin cuy Soalnya kemarin kita tuh Seri ya gesa Melawan si Copenhagen guys Untung aja itu Bisa seri cuy Karena kita kemarin tuh Sempat ketinggalan guys Tapi disini Hazard Menapkan bola Dan Untung masih ada Gundogan tadi guys ya Tapi disini cuy Berbahaya Kendangan sudut Apa yang terjadi Ya ini dia guys Oh no Untung Ambil bolanya dong Oh Oh Ambil bolanya Oh Bertubi-tubi Semoga mudahan Oke Untung gak Kadang-kadang kocok lagi guys Bertubi-tubi cuy Cancelo kali ini Oke Bagus banget guys ya Ini dia cuy Joplet 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 Walaupun ini Kita tuh sempat Gagal guys ya Memenangkan pertandingan Kemarin aja kita tuh Hampir kalah dengan FC Copenhagen cuy Cuman disini Memang gue tuh Sudah sedikit memahami Dari permainan Manchester City guys ya Memang kita tuh harus Apa tuh Pertama itu cuy Harus memahami Permainan yang coba dilakukan Kayak misalnya Manchester City ini guys ya Permainan itu gimana cuy Kemudian Real Madrid itu Gimana guys Jadi kalau kita tuh bisa Udah bisa cuy Agak sedikit mudah guys ya Walaupun disini Nampaknya Agak keberuntungan aja sih guys ya Gue gak tau cuy Kenapa tiba-tiba Real Madrid ini guys ya Sehingga Bisa kecolongan dua kali Seperti itu guys ya Nampaknya sudah benar-benar Ngedon guys Tapi disini cuy Belum keluar Bolanya bagus sekali Benar-benar cuy Rodrigo disini kembali Melakukan serangan balik Bagus Mencoba untuk terupes aja disitu Ada jurang apres Tapi Opset cuy Coba kita bawa dulu tadi guys ya Oke gak apa-apa cuy Nampaknya pertandingan ini Akan dimenangkan 3-0 Oleh Manchester City guys ya Bernardo Silva disini Oke santuy Langsung saja ke Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne langsung mencoba Ini merupakan peluang terakhir Yang coba dilakukan Gundogan Gundogan kali ini guys ya Oh Oke Dan pertandingan telah usai cuy Dan benar saja guys Kita menang dengan skor 0-3 Di kandang Santiago Bernabeu ya guys ya Wow Wow Akhirnya guys Kita berhasil guys ya Menandukan si King Madrid ya guys ya Di kandangnya sendiri cuy Walaupun tadi di babak pertama Dari Kevin De Bruyne tadi guys Mendapatkan Sunduran yang enak tadi Ini dia oleh Rian Mahrez Yang memberikan assist Tadi cuy Oke Tandukan yang begitu bagus Oleh Kevin De Bruyne guys Kita akan lihat lagi guys ya Tanduk Sedikit agak free juga sih guys ya Ini dia cuy Peluang tadi Yang tercipta tadi guys ya Oleh Manchester City juga cuy Oleh Mahrez guys ya Tapi memang cuy Sungguh sangat terlalu jauh tadi guys Sehingga bolanya memang tidak On target guys Oke kita akan lihat lagi guys ya Dan ini ada cuy Gol dari Julian Alparez Yang terjadi Sama persis seperti gol Yang kita lakukan Melawan Copenhagen kemarin guys ya Ini dia cuy Mantap sekali guys ya Berdiri bebas itu Seorang Julian Alparez guys Oke guys ya Kita akan lihat lagi cuy Gol ketiga dari Bernardo Silva Ini dia guys ya Benar-benar Ya ampun Gak ada yang ngejaga cuy Sama sekali gak ada yang ngejaga guys Benar-benar lepas kawan Seperti itu cuy Dan itu tentunya Memberikan peluang Mas Bagi Bernardo Silva Oh benar-benar Nunggu cuy Benar-benar nunggu guys Jadi itu dia guys ya Dan ini dia guys Akhirnya Oh ternyata Untuk posisinya Kita masih kalah 53 berbanding 47% Dan shotnya juga Ternyata guys Walaupun tidak ada yang gol Ternyata Real Madrid Sudah 10 shot Di babak kedua nih guys ya Berbanding 9 shot Dan on targetnya 2 berbanding 6 guys Jadi itu dia guys ya Wow Akhirnya cuy Kita berhasil guys ya Dan ini dah cuy Merk ketiga Kita akan melawan Napoli guys Tadi kita akan lihat dulu guys Ini Di Ini di Kupinfo Oke cuy Akhirnya guys ya Setelah menang Atas Real Madrid Dengan sukor 3-0 Kita Akhirnya memuncak Keklasemen sementara Di grup E nih guys ya Tapi kita akan lihat dulu cuy Di grup-grup lain Oke di grup D Ternyata Leper Kusen Dan Barcelona guys ya Oh Chelsea ke terakhir guys Yang benar aja guys Leper Pursus yang pertama Oke di grup B Tonton Ham Di grup O Di sini cuy Ada Juventus dengan juga Oh sama persis sih guys ya Juventus di sini Segrup sama si Paris Jerman Sama kayak relapsnya guys ya Di grup A Oke Kenapa Leipzig yang pertama Oh kayaknya bagus juga Leipzig Grup G Porto Kembali sini Oh Wow Ranges FC Di grup E Jadi itu udah cuy Jadi ya di pertandingan besok Kita tuh akan melawan Perwakilan dari Liga Italia Yaitu Napoli Jadi tentunya Kalian tuh harus terus Pantengin Liga Champion ini guys ya Karena memang cuy Pertandingan tidak bisa Ditebak Apapun bisa terjadi guys ya Jadi mungkin sampai disini dulu cuy Video kita pada tempat kali ini Jika kalian suka Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Sini next video Bye bye